Intro Rancangan Kenun Aceh yang diusulkan oleh pemerintah Aceh berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan Rencana pembangunan Aceh dan aspirasi dari masyarakat Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dera Aceh pada Sidang Peripurna DPR Aceh Penetapan Program Legislasi Aceh Masa Keanggotaan DPR Tahun 2019 Sampai Dengan 2024 Dan Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2020 Senin 20 April 2020 Dalam kesempatan tersebut Sekretaris juga menyampaikan bahwa dalam prolega Prioritas Tahun 2020 Dapat juga dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas judul Rancangan Kanun Aceh akibat putusan Mahkamah Agung Apabila ada dan judul Rancangan Kanun Aceh mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam keadaan tertentu DPR Aceh atau Gubernur Aceh Dapat mengajukan Rancangan Kanun Aceh di luar prolega Dengan beberapa alasan Untuk diketahui bersama berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Salah satu tugas badan legislasi DPR Aceh adalah menyusun program legislasi Aceh atau prolega Yang memuat daftar urutan Rancangan Kanun Aceh untuk satu masa keanggotaan Dan prioritas setiap tahun anggaran Yang selanjutnya dilaporkan dalam rapat peripurna Untuk ditapkan dengan keputusan DPRA Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Kanun Juga ditegaskan bahwa perencanaan pembentukan Kanun Aceh Dilakukan dalam prolega yang disusun oleh badan legislasi DPR Aceh Melalui koordinasi dengan pemerintah Aceh Terima kasih telah menonton